Hari ini, kita akan membahas topik yang penting untuk kesehatan pria, yaitu gangguan prostat. Banyak pria yang mengalami gangguan prostat, seperti pembesaran prostat jinak, dan merasakan gejala yang mengganggu, seperti sering buang air kecil, terutama di malam hari, aliran urin yang lemah, dan rasa tidak tuntas setelah buang air kecil. Kabar baiknya, ada beberapa ramuan herbal, yang sudah lama digunakan, untuk membantu mengatasi gangguan prostat. Ramuan-ramuan ini alami, dan efek sampingnya sedikit, sehingga menjadi pilihan yang baik, untuk mereka yang mencari pengobatan alami, untuk kesehatan prostat. Mari kita bahas lebih lanjut. Pertama, kita akan membahas tentang kumis kucing, tanaman herbal yang mudah ditemukan di Indonesia. Tanaman ini sudah dikenal memiliki khasiat sebagai anti-inflamasi atau anti-peradangan. Nah, sifat anti-inflamasi inilah yang penting dalam menjaga kesehatan prostat. Peradangan pada prostat bisa menyebabkan pembengkakan dan berbagai gejala yang tidak nyaman. Dengan minum ramuan kumis kucing secara rutin, Anda bisa membantu mengurangi peradangan dan gejala yang mengganggu. Selain itu, kumis kucing juga punya manfaat yang luar biasa untuk kesehatan saluran kemih secara keseluruhan. Kandungan di dalamnya bisa membantu melancarkan buang air kecil, mencegah infeksi saluran kemih, dan menjaga kesehatan ginjal. Untuk mendapatkan manfaat optimal dari kumis kucing, Anda bisa meminumnya dalam bentuk teh herbal. Caranya mudah, cukup seduh daun kumis kucing kering dengan air panas, diamkan sebentar, lalu minum selagi hangat. Anda juga bisa menemukan ekstrak kumis kucing dalam bentuk kapsul atau suplemen di toko obat herbal. Ingatlah untuk selalu berkonsultasi dengan dokter atau ahli herbal terpercaya sebelum minum herbal apapun, termasuk kumis kucing, untuk memastikan keamanannya dan kecocokannya dengan kondisi kesehatan Anda. Selanjutnya, kita akan membahas tentang meniran. Tanaman herbal yang sudah lama digunakan dalam pengobatan tradisional untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan, termasuk gangguan prostat. Meniran dikenal karena kemampuannya dalam menurunkan panas dan membersihkan saluran kemih. Bagi penderita gangguan prostat yang disertai demam, meniran bisa menjadi pilihan yang tepat untuk membantu menurunkan demam secara alami. Tidak hanya itu, meniran juga berperan sebagai diuretik alami, yang artinya bisa membantu memperbanyak produksi urin. Hal ini sangat bermanfaat untuk membantu mengeluarkan bakteri dan racun dari saluran kemih, sehingga bisa mencegah dan mengatasi infeksi saluran kemih yang seringkali terkait dengan gangguan prostat. Selain itu, meniran juga memiliki sifat anti-inflamasi yang bisa membantu meredakan peradangan pada prostat, sehingga mengurangi gejala yang mengganggu. Anda bisa minum meniran dalam bentuk rebusan herbal. Rebus beberapa lembar daun meniran dengan air hingga mendidih, lalu saring dan minum air rebusannya secara rutin. Anda juga bisa menemukan meniran dalam bentuk ekstrak atau kapsul di toko obat herbal. Mungkin Anda belum familiar dengan daun sendok, tetapi tanaman herbal ini punya manfaat yang luar biasa untuk kesehatan, terutama dalam mengatasi gangguan prostat. Salah satu manfaat utama daun sendok adalah kemampuannya dalam hentikan pendarahan, termasuk pendarahan pada saluran kemih yang bisa terjadi akibat gangguan prostat. Jika Anda mengalami gejala seperti urin berdarah, daun sendok bisa menjadi pilihan yang tepat untuk membantu menghentikan pendarahan dengan cepat. Tidak hanya itu, daun sendok juga memiliki sifat anti-inflamasi yang kuat, sehingga bisa membantu meredakan peradangan pada prostat dan mengurangi gejala yang ditimbulkannya. Peradangan pada prostat bisa menyebabkan pemekakan, nyeri, dan ketidaknyamanan saat buang air kecil. Daun sendok bisa diminum dalam bentuk rebusan herbal. Rebus beberapa lembar daun sendok dengan air hingga mendidih, lalu saring dan minum air rebusannya secara rutin. Anda juga bisa menemukan ekstrak daun sendok dalam bentuk kapsul atau suplemen di toko obat herbal. Tanaman krokod yang sering dianggap sebagai gulma ini ternyata punya banyak manfaat kesehatan, termasuk untuk mengatasi gangguan prostat. Krokod dikenal karena kemampuannya dalam meredakan nyeri, termasuk nyeri yang disebabkan oleh gangguan prostat. Jika Anda mengalami nyeri atau ketidaknyamanan di area panggul akibat pembesaran prostat, krokod bisa menjadi pilihan alami untuk membantu meredakan nyeri tersebut. Selain itu, krokod juga berkhasiat dalam mengatasi pembengkakan dan melancarkan sirkulasi darah. Pembengkakan pada prostat bisa menyebabkan tekanan pada kandung kemih dan uretra, sehingga menyebabkan kesulitan buang air kecil. Dengan melancarkan sirkulasi darah di area prostat, krokod bisa membantu mengurangi pembengkakan dan meringankan gejala gangguan prostat. Krokod bisa dikonsumsi dalam berbagai cara, seperti direbus menjadi teh herbal, dimakan langsung sebagai... Pegagan, tanaman herbal yang terkenal dengan manfaatnya untuk meningkatkan daya ingat, ternyata juga punya khasiat yang luar biasa untuk mengatasi gangguan prostat. Salah satu manfaat utama pegagan adalah kemampuannya dalam melawan infeksi, termasuk infeksi saluran kemih, yang seringkali terkait dengan gangguan prostat. Sifat antibakteri dan antivirus pegagan membantu melawan bakteri dan virus yang menyebabkan infeksi pada saluran kemih, sehingga bisa mencegah dan mengatasi infeksi saluran kemih yang bisa memperburuk kondisi gangguan prostat. Selain itu, pegagan juga punya efek diuretik alami yang bisa membantu meningkatkan produksi urin. Hal ini sangat bermanfaat untuk membantu mengeluarkan bakteri dan racun dari saluran kemih, sehingga bisa mencegah dan mengatasi infeksi saluran kemih yang seringkali terkait dengan gangguan prostat. Pegagan bisa diminum dalam bentuk rebusan herbal, dimakan langsung sebagai lelapan, atau diuretik menjadi jus. Terima kasih. Terima kasih.